Ketua Balang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta Rini Sutyoso melantik ketua dan para pengurus serta jajaran Dewan Kehormatan PMI Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2016-2021. Lantikan ini merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah kota PMI Jakarta Timur yang diadakan beberapa waktu lalu. Ketua PMI Jakarta Timur masa bakti 2016-2021 yang dilantik yaitu Chris Dianto yang juga merupakan mantan wali kota Jakarta Timur. Musyawarah tersebut telah berjalan dengan baik. Pihaknya berharap dari kepengurusan baru tersebut lebih meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam melayani masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Hussein Murad berharap di bawah kepemimpinan Chris Dianto, PMI Jakarta Timur dapat mempertahankan prestasi dan citra positif. Saya kira itu hal yang biasa ya, perhentikan ketua ya, utamanya di lingkungan Jakarta Timur. Karena Jakarta Timur ini, Pak Gus Dianto sudah tiga periode menjadi ketua PMI di Jakarta Timur. Kita perlu mungkin regenerasi. Kemudian secara kebetulan, mantan wali kota Jakarta Timur bersedia untuk menjadi ketua PMI Jakarta Timur. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Masalahnya, beliau kan sudah mengetahui situasi, kondisi dari wilayah Jakarta Timur. Utamanya, di dalam mengatasi masalah-masalah bencana, baik itu bencana banjir maupun bencana kebakaran dan bencana-bencana penyakit yang diakibatkan dari bencana banjir tersebut. Di pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Jakarta Timur periode 2016-2021, yang terpilih sebagai ketua pengurus itu adalah Pak Gus Dianto. Beliau mantan wali kota Jakarta Timur. Dan beliau berkarir dari awal di Jakarta Timur sampai pada puncak, yaitu sebagai wali kota. Nah ini sesuatu yang sangat mengembirakan, khususnya untuk PMI dan masyarakat, karena ketuanya ini, Pak Gus Dianto ini kan sudah tahu persis situasi wilayah di Jakarta Timur ini. Dan ini akan sangat memudahkan, baik dalam tugas-tugas maupun koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Di matur ke depan, ya karena masalah PMI ini tidak hanya sebatas donor dana, tidak hanya sebatas penggalangan dana, tetapi juga banyak aspek yang harus dikerjakan, seperti pembinaan PMI, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, banyak sekali ternyata tugas-tugas PMI itu. Makanya mudah-mudahan kita dalam 5 tahun ke depan, pertama, mampu membedaikan masyarakat di dalam menghadapi bencana. Kedua, setiap ada bencana kita selalu bisa hadir dan kita bisa membantu masyarakat secara maksimal. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Hedon Nen melaporkan.